Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada judul video kali ini Saya sengaja menggunakan istilah uang kaget Kenapa demikian? Karena masih sangat banyak masyarakat yang belum mengetahui Atau belum mengerti bahwa bagi setiap orang yang mengalami korban kecelakaan lalu lintas Berhak untuk mendapatkan uang santunan kecelakaan Dari asuransi jasara harja Jadi ketika seseorang baru mengetahui informasi ini Khususnya orang yang sedang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas Mungkin merasa kaget Apa iya ada santunan cuma-cuma bagi orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas? Loh kok bisa cukup mengagetkan? Nah pertanyaan seperti itu Saya tanpa bermaksud melangkahi kewenangan pihak PT Jasara Harja Akan membahas sekitar pertanyaan yang mungkin Saudara-saudara tanyakan Kok bisa PT Jasara Harja memberikan santunan kepada setiap orang Yang lagi mengalami musibah kecelakaan Saya juga bermaksud dalam video ini Membahas sekitar Jasara Harja ini Untuk mensosialisasikan santunan kecelakaan lalu lintas ini ke tengah-tengah masyarakat Khususnya para guru, sahabat-sahabat dan kerabat saya yang terdekat untuk mengetahui Karena masih banyak yang belum mengetahui dan kalaupun sudah mengetahuinya Masih terdapat stigma masyarakat bahwa mengurus klaim Jasara Harja dianggap sulit Untuk menjawab semua kekeliruan Maka saya akan urei dan saya akan membahas satu per satu Pertanyaan paling mendasar kenapa bisa mendapat uang santunan Apakah uang yang saya maksudkan uang kaget tersebut bersifat cuma-cuma Dan bagaimana menyikapi secara arif berbagai modus yang mungkin terjadi Ketika Anda suatu saat mengalami musibah kecelakaan Atau mungkin kecelakaan itu dialami oleh saudara-saudara kita yang terdekat Nah untuk itu saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas Intinya berhak mendapatkan santunan dengan syarat-syarat tertentu Saya akan bahas tentang syarat-syarat tersebut dalam video saya lainnya Pertanyaan yang sekarang muncul kenapa bisa mendapatkan santunan Jawabannya karena setiap tahun Anda telah membayar perpanjangan STNK Di situ ada biaya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan Disingkat dengan SWDKLLJ Yang dibayarkan oleh setiap warga pemilik kendaraan Dengan besarannya bermacam-macam sesuai jenis kendaraan Nah untuk membuktikan hal ini Silahkan saudara-saudara untuk mengecek kembali STNK Anda Nanti saya akan coba tayangkan di video ini juga STNK yang kita pegang selama ini Tercantum besaran premi atau kewajiban yang senantiasa kita tunaikan Selaku pemilik kendaraan tiap tahunnya Ada di dalam STNK tersebut Yang disebut dengan SWDKLLJ Nah dengan demikian Santunan dari jasara harja Sekali lagi Tidak bersifat cuma-cuma Namun sudah merupakan hak seluruh masyarakat Yang telah menunaikan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor Atau PKB setiap tahun Nah ini berarti masyarakat sudah membayar iuran wajib Untuk premi asuransi Jadi untuk setiap kecelakaan Baik di darat, udara, atau di laut Sudah diproteksi oleh asuransi jasara harja Nah kecelakaan itu sendiri nanti Apakah pemilik kendaraan Ataupun bukan pemilik kendaraan Misalkan saja Kita sedang menyeberang jalan Lalu terjadi musibah Lalu tertabrak Nah itu berarti kan Kita selaku pejalan kaki sekalipun Kita tidak sedang menggunakan kendaraan Kita mendapatkan santunan Dari si penabrak itu sendiri Dimana si penabrak itu Tiap tahun telah menunaikan kewajibannya Untuk membayar santunan jasara harja ini Nah kecuali Kalau kecelakaan Yang tadi saya sebutkan Kecelakaan di darat, di udara, di laut itu sendiri Misalkan disebabkan oleh upaya Si korban Untuk misalkan bunuh diri Atau Disebabkan karena Mungkin hilang ingatan atau gila Nah ini tidak termasuk Diproteksi Atau tidak berhak untuk mendapatkan jasara harja Atau dalam kecelakaan Murni Umpamanya tabrakan kendaraan Jadi ada dua kendaraan yang bertabrak Namun salah seorang terbukti Bersalah Atau Atas terjadinya kecelakaan tersebut Yang menyebabkan orang lain Celaka Rusak kendaraannya Lalu dia Harus dirawat Di rumah sakit Bahkan mungkin Sampai meninggal dunia Nah Si korban Yang meninggal dunia itu Tentunya Ditanggung oleh pihak yang kedua Yang bersalah Ya tentunya Yang bersalah Sekali lagi Kemudian Si korban Mendapatkan Atau memperoleh santunan Dari jasara harja Jadi terjadi Petabrakan Baik itu Pengendara Motor Mobil Maka Ketika dia Kecelaka di jalan Dia Mendapatkan Santunan dari jasara harja Maka untuk menentukan Siapa yang bersalah Nah itu Bisa Saya akan Sampaikan Dalam video lainnya Karena Pada umumnya Kecelakaan Di jalan itu Yang melibatkan Dua orang Pengendara Senantiasa Terjadi Tuding Menuding Dan disitu Nanti Pentingnya Peran Saksi Di TKP Siapa Yang bersalah Dan siapa Yang tidak Jadi nanti Bisa dihadirkan Saksi Kalau Misalkan Di antara Keduanya Masih Bersikukuh Mengklaim Bahwa dirinya Tidak salah Dalam Kasus Kecelakaan Tersebut Maka Diperlukan Ada pihak ketiga Yaitu Saksi Nah Perkara Benar Dan tidaknya Dalam sebuah Kecelakaan Tentu Harus Melibatkan Orang ketiga Yaitu Saksi 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 itu Adalah orang Yang melihat Langsung Dalam Kejadian Tersebut Nah Mungkin Ada yang Pernah Mengalami Musibah Di jalan Raya Namun Bingung Pusing Gimana Harus Mengurus Klaimnya Cara Klaim Asuransi Kecelakaan Jasara Harja Sebenarnya Sangatlah Mudah Dan Dari pihak Jasara Harja Sendiri Sudah Gencar Mensosialisasikan Cuman Pada Umumnya Masyarakat Memandang Satu Hal Dalam Kasus Ini Dia Tidak Pernah Mengetahui Bahwa Dalam Kasus Kecelakaan Di jalan Raya Itu Dia Berhak Mendapatkan Tunjangan Karena Dia berpikir Bahwa Selama Itu Dia Tidak Termasuk Anggota Atau Disebut Ikut Membayar Premi Asuransi Jasara Harja Padahal Sekali Lagi Saya Jelaskan Dalam Video Ini Setiap Orang Yang Mengalami Musibah Kecelakaan Di jalan Raya Intinya Mendapatkan Santunan Dari Jasara Harja Sekali Lagi Dari Mana Alasannya Yaitu Karena Setiap Tahunnya Si Pemilik Kendaraan Apakah Motor Ataupun Mobil Senantiasa Dia Menunaikan Kewajibannya Yaitu Membayar Memperpanjang STNK Sekali Lagi Boleh Ada Cek Di dalam STNK Itu Sendiri Nah Sekarang Caranya Gimana Supaya Bisa Mengklaim Kepada Jasara Harja Apakah Sulit Caranya Sebenarnya Cukup Mudah Yaitu Melengkapi Berkas Berkas Seperti Fotokopi KTP Kakak Surat Nikah Rekam Medis Dari Rumah Sakit Kemudian Kuitansi Rawat Inap Rumah Sakit Yang Asli Jangan Hilang Dimana Dia Dirawat Di rumah Sakit Nah Kuitansi Aslinya Itu Jangan Hilang Dan Kita Minta Sebagai Bukti Kemudian Fotokopi SIM Fotokopi STNK Kalau Terjadi Kecelakaan Melibatkan Dua orang Atau Dua Pengendara Motor Maka Kedua STNK Motor Itu Harus Diserahkan Fotokopi Yang Aslinya Itu Diserahkan Kepada Kepolisian Diganti Dengan Surat Dari Kepolisian Surat Sementara Artinya Ditaruh Dulu Disita Atau Apalah Bahasanya Diamankan Dulu Sebelum Pencairan Itu Selesai Kalau sudah Pencairan Itu Bisa Diambil Sendiri Nah Mengenai Persyaratan Ini Sebenarnya Ini Adalah Persyaratan Yang Mungkin Terjadi 10 Tahun Kebelakang Ketika Saya Mengurus Masalah Asuransi Ini Tapi Belakangan Ini Anda Juga Bisa Cek Kembali Ada Kemudahan Kemudahan Kabarnya Biasara Harja Itu Jemput Bola Ketika Kita Kecelakaan Maka Mungkin Kuitansi Kuitansi Asli Itu Mungkin Mungkin Saja Tidak Dibutuhkan Tapi Lebih Baiknya Kuitansi Ini Disimpan Baik Baik Kalaupun Tidak Mungkin Untuk Apa Untuk Persyaratan Apa Saja Yang Manakala Nanti Dibutuhkan Nah Katanya Jasara Harja Saat Ini Akan Jemput Bola Ketika Ada Kecelakaan Lalu Lintas Maka Dia Akan Mendatangi Pihak Korban Di rumah Sakit Lalu Menggantikan Berapa Besar Uang Yang Telah Korban Keluarkan Selama Di rumah Sakit Nah Kabarnya Seperti itu Mudah-mudahan Seperti itu Cuman Pada Intinya Saya Sampaikan Bahwa Pengurusan Klaim Jasara Harja Itu Tidak Sesulit Apa Yang Anda Bayangkan Nah Setelah Pencairan Uang Santunan Jasara Harja Kita Bisa Mengambil Tadi STNK Yang Disimpan Oleh Di Kepolisian Di Pores Kemudian Hal Lainnya Yang Bersifat Teknis Saya Nanti Akan Jelaskan Bahkan Mungkin Anda Juga Bisa Mencari Informasi Di Internet Karena Informasi Ini Sudah Sangat Terbuka Insyaallah Saya Pun Akan Mencoba Menjelaskan Pada Video Lainnya Pengalaman Membantu Klaim Jasara Harja Murid-murid Saya Yang Terkena Musibah Kecelakaan 10 Tahun Kebelakang Ini Cukup Memberi Pengalaman Berarti Bagi Saya Untuk Saya Sampaikan Dan Saya Bagikan Kembali Pada Saudara Saudara Dalam Konten Video Saya Ini Prinsipnya Berbagi Ilmu Berbagi Pengalaman Dan Kita Mampu Menentukan Filihan Filihan Cerdas Adalah Sebuah Moto Yang Ingin Saya Bangun Dalam Channel Ini Nah Saudara Saudara Yang Dirahmati Allah Untuk Itu Pula Mohon Tetap Memberi Dukungan Amal Jariah Kepada Saya Dengan Subscribe Like Comment Kemudian Share Kepada Saudara Saudara Yang Lainnya Yang Mungkin Membutuhkan Dan Video Ini Dipandang Bermanfaat Substansi Konten Video Ini Ada Dua Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Pertama Saya Ingin Meyakinkan Kembali Bahwa Anda Adalah Peserta Pemegang Polis Asuransi Jasara Harja Yang Sah Berdasarkan Undang Undang Dan Berhak Menerima Santunan Jasara Harja Manakala Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Karena Dasarnya Adalah Anda Telah Membayar Premi Asuransi Tersebut Atau Anda Ditanggung Oleh Orang Yang Bersalah Pemilik Kendaraan Dan Pemilik Kendaraan Itu Telah Membayar Premi Asuransi Jasara Harja Melalui Pajak Kendaraan Bermotor Yang Setiap Tahunnya Dia Bayarkan Untuk Kembali Menjelaskan Kepada Saudara Silahkan Cek Kembali Pada Lembar STNK Di sana Pada Lembar Resi Pembayaran PKB Pajak Kendaraan Bermotor Itu Ada Dana Santunan Kecelakaan Itu Nah Jika Suatu saat Anda Atau Keluarga Dan Orang Yang Dekat Dengan Anda Mengalami Musibah Kecelakaan Lalu Lintas Silahkan Mengajukan Hak Anda Untuk Biaya Perawatan Rumah Sakit Itu Maksimal Rp20 Juta Rupiah Maksimalnya Kalau kita Dirawat Habis 10 juta 10 juta Yang cair Kalau kita Habis 15 juta 15 juta Maksimalnya Pokoknya 20 juta Ini Sudah Ada Perubahan Kalau dulu 10 tahun Kebelakang Hanya 10 juta Saja Nah Untuk Yang Meninggal Dunia Besarannya Adalah 50 juta Terus Ada Tambahan 1 juta Untuk Biaya Penguburan Nah Sayang Sekali Jika Yang Sudah Menjadi Hak Kita Lantas Kita Tidak Mengambilnya Atau Kita Enggan Atau Stigma Tadi Bahwa Mengurus Jasara Harja Ini Sulit Itu Sebenarnya Mudah Jadi Kalau kita Tidak Ambil Berarti Uangnya Masuk Lagi Ke Kas Negara Ini Sangat Sulit Sekali Sangat Disayangkan Nah Yang Keduanya Saya Ingin Menekankan Dalam video Ini Berhati-hati Pula Jika Ada Modus Umpamanya Tiba-tiba Ketika Suatu Saat Anda Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Ada Orang Yang Belum Pernah Anda Kenal Lalu Menelepon Anda Kemudian Datang Ke rumah Menawarkan Jasa Untuk Membantu Mengurus Pengajuan Klaim Asuransi Jasa Raja Ini Tentu Ini adalah Modus Logis Saja Saudara-saudara Jadi Manakala Dia Tau Bahwa Anda Mengalami Kecelakaan Coba Kita Pikirkan Yang Menyaksikan Kejadian Kecelakaan Saja Biasanya Cukup Nonton Atau Tanya-tanya Perihal Apa Yang Sedang Terjadi Di Jalanan Atau Lebih Dari Itu Kalau Dia Bermoral Atau Berakhlak Mulia Dia Turut Membantu Mengantarkan Ke rumah Sakit Namun Setelah Itu Setelah Selesai Mengantarkan Dia Bergegas Pulang Lagi Selesai Lalu Suatu Ketika Ada Orang Sekarang Mengaku Sebagai Misalkan Petugas Kepolisian Karyawan PT Jasara Harja Menawarkan Diri Menawarkan Diri Untuk Mengurusi Masalah Jasara Harja Ini Nah Ini Lohis Saja Ini Kurang Masuk Akal Boleh Jadi Hanya Orang Iseng Saja Yang Ingin Mencari Kesempatan Dalam Kesempitan Modusnya Yaitu Dengan Cara Memberi Penjelasan Yang Kadang Tidak Akurat Sekitar Jasara Harja Mereka Sendiri Terdiri Dari Orang Yang Profesional Terlatih Tahu Seluk Beluk Dan Cara Mengajukan Klaim Asuransi Jasara Harja Ini Sebenarnya Bahkan Mereka Terdiri Dari Tim Yang Kompak Dengan Tugas Dan Peranannya Masing-masing Dan Ketika Bernegosiasi Dengan Korban Atau Pihak Korban Ujung-ujungnya Pasti Minta Imbalan Biasanya Dia Ini Pasang Tarif Hingga 25% Dari Dana Yang Cair Dari Jasara Harja Itu Sendiri Selakanya Jika Pengurusan Klaim Jasara Harja Ini Memakai Jasa Mediator Seperti Itu Nah Jika Ketahuan Oleh pihak Jasara Harja Bahwa Ada pihak Ketiga Mediator Yang turut Campur Atau Mediator Yang Memotong Hak Si korban Maka Ini Dihawatirkan Akan Dipending Atau Dibatalkan Nah Ini kan Sayang Sekali Nah Yang Ketiganya Saudara Saudara Yang Saya Hormati Percayalah Bahwa Mengurus Jasara Harja Ini Tidak Sulit Tidak Ribet Dan Tidak Butuh Waktu Lama Lama Anda Ikuti Prosedur Yang Saya Ingin Sampaikan Kepada Saudara Saudara Nanti Di Video Video Lainnya Insyaallah Jika Saya Punya Waktu Karena Yang Saya Urus Dalam Video Atau Konten Saya Konsen Saya Adalah Dalam Bidang Pendidikan Dan Da'wah Tapi Insyaallah Kalau Punya Waktu Saya Akan Siap Memberikan Informasi Sekitar Bagaimana Masalah Mengklaim Jasara Harja Ini Dan Saya Siap Menjawab Komen Komen Pada Video Yang Di Dalamnya Video Saya Ada Sekitar Pertanyaan Pertanyaan Bagaimana Teknis Masalah Pengurusan Jasara Harja Ini Nah Untuk Itu Saudara Saudara Diharapkan Tonton Lagi Video Saya Lainnya Tentang Penjelasan Asuransi Jasara Harja Ini Nah Cukup Sekian Saja Materi Mengenai Bagaimana Sekitar Jasara Harja Ini Lebih Dan Kurangnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Demikian Wallahu Alam Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.